Assalamualaikum guys, welcome back to my channel, bagaimana kabar kalian semua, semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan spoiler Pirlis Battle Spirit Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Chinan yang telah mengikuti kompetisi Pulau Pientian Bahkan dia telah banyak mewapatkan para murid yang kurang ajar kepadanya Dia bersama dengan Xiaoling terus menjelajahi Pulau Pientian untuk mencari token Qinglong Nah geng akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya Oke lah sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur pembahasannya Xiaoling berkata bahwa mereka harus mengumpulkan keempat peta lagi dan baru setelah itu mereka pasti akan bisa menemukan sisa token Qinglong yang masih misterius Ketika melihat peta harta karun dia nampak kebingungan dengan sebuah gambar yang ada pada peta tersebut Xiaoling berkata bahwa itu adalah teratai emas tiga kelopak Jika seseorang dapat menemukan dan memakan teratai tersebut maka akan dapat meningkatkan kultipasi dengan cepat Dan jika teratai emas tiga kelopak di lelang harganya cukup tinggi dan senilai dengan 2000 pil abadi Beberapa saat kemudian Jinan memerintahkan Xiaoling untuk tunggu terlebih dahulu di tempat ini Karena dia akan pergi terlebih dahulu ke suatu tempat untuk meningkatkan level kultipasinya Xiaoling meminta maaf kepada Jinan karena sebelumnya dia telah meremehkannya ketika diperkenalkan oleh tetua Xiao Qingco Namun ternyata geng Jinan tidak mempermasalahkan hal tersebut Singkat cerita saat ini Jinan sudah berada di suatu tempat dan dia sedang bermeditasi Namun hanya dalam waktu beberapa saat saja dia telah berhasil menerobos ke tingkat ketujuh Jadi gini geng sedikit penjelasan bahwa sebenarnya Martial Spirit Jiwa Dewa Perang Jinan sudah berada di tingkat delapan Akan tetapi geng kekuatan bodi temperingnya baru di tingkat ketujuh saja Selain itu energi spiritualnya menjadi semakin kuat Dan bahkan saat ini dia bisa memunculkan energi yang membentuk seekor naga yang sangat kuat Setelah berhasil meningkatkan kekuatannya dia berniat untuk mencari teratai emas tiga kelopak yang tertulis pada peta Singkat cerita setelah itu dia pun kembali menemui lagi Xiaoling yang setia menunggunya Xiaoling nampak sangat terkejut karena saat ini Jinan sudah menerobos esensi tubuh tingkat ketujuh Jinan kemudian berkata bahwa saat ini mereka berdua tidak perlu mempermasalahkan tentang kecepatan terobosannya Yang terpenting saat ini mereka harus segera mencari teratai emas tiga kelopak dan mengambilnya Xiaoling berpikir di dalam hatinya bahwa sebenarnya Jinan tidak sombong Tapi dia bisa berkonflik dengan linjik Xiao itu mah diakibatkan oleh linjik Xiao yang selalu memprovokasinya Singkat cerita pada saat ini Jinan dan Xiaoling sudah berada di suatu tempat Mereka berdua melihat banyak sekali orang alias para murid yang berkumpul di tempat itu Mereka berdua memperkirakan bahwa mereka juga sedang mencari teratai emas berkelopak tiga Karena mereka semua tahu bahwa teratai emas kelopak tiga memiliki hasiat yang sangat luar binasa Yaitu dapat mempercepat kultipasi seorang praktisi Tidak lama setelah itu di antara kerumunan para murid muncul lagi seorang cewek cantik Yang juga menginginkan teratai emas kelopak tiga Para murid yang ada di sana nampak mengagumi kecuantikan wanita tersebut Yang sangat aduhai-bohai dan mantap sekali untuk dieksekusi Beberapa saat kemudian wanita tersebut berkata bahwa sebaiknya Jinan dan Xiaoling yang sedang bersembunyi keluar dan bergabung dengan mereka semua Mendengar itu mereka berdua yaitu Jinan dan Xiaoling sangat terkejut karena ketahuan oleh si wanita Beberapa orang yang ada di sana juga nampak gembira karena Jinan juga datang ke tempat ini Mereka gembira karena ingin mendapatkan hadiah dari Lin Jiksiao jika berhasil mewapatkan Jinan Xiaoling kemudian berkata siapapun yang berani menyentuh Jinan maka orang tersebut akan berurusan dengannya Para murid yang ada di sana sedikit terkejut karena Xiaoling ini lumayan kuat dan sekarang malah berteman dengan Jinan Tidak lama setelah itu si wanita berjalan mendekati MC kita Jinan Dia berkata bahwa saat ini dia sedikit terkejut karena ternyata Jinan sudah menerobos lagi ke tingkat ketujuh Si wanita juga memperkenalkan dirinya bernama Chuyun Chuyun kemudian menambahkan bahwa dia telah mengetahui identitas Jinan karena diberitahu oleh kakak seniornya yaitu Xia Gongyang Beberapa saat kemudian seseorang yang ada di antara kerumunan para murid tertawa terbahak-bahak Orang tersebut berkata bahwa ternyata Chuyun, Xiaoling, dan Jinan sudah ada di tempat ini Chuyun yang mendengar itu dia berkata tentu mereka semua ada di sini karena menginginkan teratai emas tiga kelopak juga Orang tersebut bernama Tuan Muda Yinsa yang kemudian memerintahkan Jinan untuk segera berlutut dan bersujud menyerah kepadanya Karena kalau tidak maka Tuan Muda Yinsa akan memukulnya sampai wapas Waduh 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 geng baru ketemu aja udah ada yang ancam lagi Namun Jinan tidak takut sedikitpun kepada Tuan Muda Yinsa Jinan kemudian berkata bahwa dia tidak menyangka ada pria pendek yang muncul dan memerintahkannya untuk segera berlutut Jika Tuan Muda Yinsa ingin menguji kekuatannya maka silahkan saja untuk baku hantam dengannya Mendengar perkataan sombong seperti itu dari Jinan, Xiaoleng memerintahkannya untuk jangan impulsif Karena menurutnya Tuan Muda Yinsa bukan orang yang mudah dihadapi alias sangat kuat Bahkan Xiaoleng sendiri bukan tandingannya Tuan Muda Yinsa nampak semakin marah karena barusan Jinan menyebutnya seorang pria pendek Padahal geng dia memang pendek tapi ketika disebut pria pendek malah esmosi Tuan Muda Yinsa berkata bahwa dia sangat marah dan akan mewapatkan Jinan saat ini juga Chuyun yang mendengar itu dia berkata bahwa Tuan Muda Yinsa tidak boleh mewapatkan Jinan karena dia adalah temannya Tuan Muda Yinsa berkata bahwa sebaiknya Chuyun jangan membela pemuda sampah yaitu Jinan Karena kalau dia tetap membela maka Tuan Muda Yinsa akan menghabisi siapapun yang menghalanginya Chuyun kemudian meminta maaf atas apa yang sebelumnya dikatakan oleh Jinan Dia berharap agar Tuan Muda Yinsa jangan mempersulit Jinan lagi Jinan yang mendengar itu dia kemudian berkata kepada Chuyun tidak perlu meminta maaf kepadanya Karena dia ingin mewapatkannya maka Jinan ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh si Yinsa untuk menghabisi dirinya Mendengar itu Yinsa nampak tertawa gembira dan segera mengekstra kekuatannya Dia menyerang kepada Jinan namun tiba-tiba Jinan sudah ada di belakangnya Dan setelah itu mereka berdua pun beradu kecepatan dalam baku hantamnya Beberapa saat kemudian Yinsa mengeluarkan kekuatan rantai jiwa miliknya Sehingga rantai-rantai yang sangat kuat membelesur alias menyerang kepada MC kita Jinan Chuyun yang melihat itu dia sangat terkejut dan memperkirakan bahwa Jinan pasti akan segera wapat Karena rantai-rantai jiwa Yinsa sangat sulit untuk dihadapi Rantai-rantai jiwa pun berhasil melilit seluruh tubuh Jinan Namun pada akhirnya rantai-rantai pun hancur karena tidak mampu menahan energi spiritual yang keluar dari dalam tubuh Jinan Jinan sangat terkejut dan tidak menyangka bahwa kekuatan rantai jiwanya berhasil dihancurkan oleh seorang yang merupakan murid baru Setelah itu dia pun kabur melarikan diri sambil berkata bahwa di lain waktu dia akan mewapatkannya Jinan yang melihat Jinan kabur dia juga segera melesat mengejarnya Setelah berada di suatu tempat, Yinsa nampak sangat marah karena merasa dipermalukan oleh Jinan dalam pertarungan barusan Dia berjanji di lain waktu akan menghabisinya sampai tidak tersisa Ketika sedang berkata demikian tiba-tiba Jinan berkata bukannya ingin menangkap dia tapi malahan kabur melarikan diri Mendengar itu, Yinsa sangat terkejut karena tidak menyangka kalau dirinya dikejara oleh Jinan Selain itu dia juga tidak menyangka bahwa ternyata Jinan berani ingin menangkapnya sendirian Jinan kemudian berkata bahwa dia tidak membutuhkan orang lain untuk menangkap sampah seperti Yinsa Beberapa saat kemudian Yinsa mengekstrak kekuatan jiwanya Tapi Jinan tidak gentar sedikitpun dan setelah itu dia mengekstrak kekuatan martial spirit dewa perang miliknya Yinsa sangat terkejut dan sedikit tidak percaya karena dia merasakan kekuatan martial spirit diwa dewa perang Jinan benar-benar sangat kuat Pada akhirnya Yinsa berhasil dikalahkan dengan mudah oleh MC kita Jinan Pada saat ini para murid dan juga Chuyun masih berada di tempat yang tadi Beberapa murid yang ada di sana memperkirakan bahwa Jinan pasti akan wapat atau paling tidak dia terluka parah oleh Yinsa yang sangat kuat Chuyun memperkirakan bahwa Jinan pasti akan kalah namun dia berharap bahwa Jinan masih hidup meskipun terluka Beberapa saat kemudian datanglah MC kita Jinan sambil memanggul mayat Yinsa yang telah wapat Semua orang yang ada di sana nampak sangat terkejut dan tidak menyangka kalau Yinsa kalah dan bahkan sekarang telah wapat Chuyun sangat tidak menyangka ternyata Yinsa yang sangat kuat ternyata bukan tandingan untuk Jinan Setelah lumayan lama menunggu tiba-tiba teratai emas tiga kelopak muncul tidak jauh dari tempat itu Semua murid yang ada di sana nampak sangat gembira karena itu memang teratai emas tiga kelopak yang sangat berharga Namun ternyata geng teratai emas tiga kelopak tersebut muncul di tengah-tengah danau yang lumayan dalam Dan singkat cerita pada akhirnya teratai emas tiga kelopak berhasil didapatkan oleh MC kita Jinan, Chuyun, dan Xiao Leng Mereka bertiga pun kemudian membawa teratai emas tiga kelopak ke suatu tempat untuk diserap esensinya Seorang tetua misterius tertawa perlahan dan memperhatikan mereka bertiga tidak jauh dari tempat teratai emas tiga kelopak Pada saat ini Jinan sedang menyerap esensi teratai emas tiga kelopak di suatu tempat Dia sangat terkejut karena esensi teratai emas tiga kelopak langsung bisa berubah menjadi energi spiritual yang sangat kuat Sementara tidak jauh dari tempat itu Chuyun dan Xiao Leng sedang menjaga sambil menunggunya Tiba-tiba ledakan besar terdengar dari arah Jinan yang sedang berkultipasi Beberapa saat kemudian datanglah Jinan dan nampaknya dia telah selesai dari meditasinya Dan berhasil menyerap esensi teratai emas tiga kelopak Mereka berdua melotot terkejut karena saat ini kekuatan Jinan meningkat lagi menjadi lebih kuat daripada sebelumnya Chuyun kemudian bertanya ke manakah mereka bertiga akan pergi setelah ini Selain itu waktu kompetisi tinggal tersisa sepuluh hari lagi Jinan yang mendengar kompetisi tinggal sepuluh hari lagi dia sedikit terkejut karena menurutnya waktu sangatlah cepat Dia kemudian berkata bahwa saat ini mereka harus berjuang mendapatkan token Qinglong sebanyak-banyaknya Selain itu mereka juga harus bisa mendapatkan empat peta yang tersisa yang dipegang oleh orang lain Ketika mereka bertiga sedang mengobrol satu sama lain dan sedang merencanakan sesuatu untuk mendapatkan token Qinglong Tiba-tiba muncullah seorang kakek tua yang terlihat sangat kuat Kakek tua tersebut bertanya yang manakah di antara mereka bertiga yang bernama Jinan Jinan kemudian memberi hormat dan berkata bahwa dialah murid yang bernama Jinan Jinan di dalam hatinya sangat terkejut karena kakek tua tersebut benar-benar bisa melewati penghalang Pulau Pientin yang diterapkan oleh para tetua sektu Kemudian kakek tua tersebut mengajak Jinan pergi ke suatu tempat sedangkan dua orang lainnya tidak boleh ikut dan tunggu saja di tempat ini Jinan berkata bahwa dia tidak ingin ikut bersama si kakek tua karena dia tidak mengetahui identitas si kakek tua Si kakek tua sedikit marah dan sedikit mengekstrak kekuatannya Dia berkata bahwa Jinan tidak bisa menolak ajakannya dan harus tetap ikut bersamanya Jinan sangat terkejut karena dia dapat sedikit merasakan kekuatan kakek misterius tersebut hampir mirip dengan tetua Sanlao Jinan memperkirakan bahwa kakek tua yang ada di hadapannya adalah kakak laki-laki tetua Sanlao Jinan kembali memberi hormat dan bertanya apakah kakek tua yang ada di hadapannya adalah saudara dari tetua Sanlao Namun si kakek tua tidak mengungkapkan identitasnya dan malahan terus mengajak Jinan untuk pergi ke suatu tempat Kakek tua tersebut juga memberikan dua teknik seni bela diri kuno kepada Chuyun dan Xiaoleng Kakek tua berkata bahwa buku teknik kuno tersebut dia berikan kepada mereka berdua untuk menghabiskan waktu ketika nanti sedang menunggu Jinan Chuyun sangat terkejut karena teknik seni bela diri yang diberikan kepadanya adalah pelatihan Raja Wukuno Mereka berdua sangat gembira karena diberikan teknik seni bela diri kuno secara cuma-cuma Sementara Jinan dibawa pergi ke suatu tempat oleh si kakek misterius Setelah berada di suatu tempat kakek misterius berkata bahwa martial spirit jiwa-dewa perang Jinan sudah berada di tingkat 8 Dan sebentar lagi si kakek tua sangat yakin bahwa Jinan akan mampu meningkatkannya ke tingkat 9 Jinan kemudian bertanya sebenarnya apa yang diinginkan oleh si kakek misterius darinya Kakek tua kemudian mengeluarkan batu bulan purnama yang dapat mengukur kekuatan seorang praktisi Si kakek tua kemudian berkata bahwa dia ingin melihat seberapa hebat bakat yang dimiliki oleh Jinan Si kakek tua juga berjanji bahwa dia akan memberikan sebuah teknik seni bela diri berdasarkan seberapa hebat bakat yang dimiliki Jinan Jika Jinan dapat membangkitkan cahaya ungu maka si kakek tua misterius akan menerima Jinan sebagai muridnya Jinan berkata jika dia mengukur kekuatannya pada batu bulan purnama tersebut takutnya batu tersebut akan hancur Dan takutnya nantinya si kakek tua malah meminta ganti rugi kepadanya Mendengar itu si kakek tua malah menantang Jinan Jika dia benar-benar bisa menghancurkan batu bulan purnama maka si kakek tua misterius akan memberikan sebuah teknik rahasia yang sangat unik Mendengar itu Jinan sangat bersemangat dan kemudian meletakkan tangannya untuk mengukur kekuatannya Beberapa saat kemudian batu pengukur tersebut hancur dan membuat si kakek misterius terkejut dan tidak menyangka Karena dia baru kali ini melihat orang yang bisa menghancurkan batu bulan purnama atau batu pengukur kekuatan miliknya Jinan kemudian meminta maaf karena dia telah menghancurkan batu pengukur kekuatan jiwa milik si kakek tua Pada akhirnya si kakek tua pun tidak ada pilihan lain lagi Dia pun memberikan buku teknik seni bela diri misterius yang bernama Jutian Yin Jiao Setelah itu si kakek tua mencontohkan kekuatan teknik seni bela diri Jutian Yin Jiao yang dapat menyerap kekuatan energi langit dan bumi Jinan sangat terkejut karena hanya menggunakan satu jari saja kekuatan si kakek tua sudah sangat luar biasa Bahkan berhasil menghancurkan sebagian dari hutan tersebut menggunakan satu kekuatan jarinya Singkat cerita setelah itu Jinan langsung mempelajari dan memahami teknik seni bela diri yang baru dia dapatkan dari si kakek misterius Singkat cerita setelah berhasil mempelajari dia pun berterima kasih kepada si kakek tua dan berpamitan dari tempat tersebut Setelah Jinan pergi si kakek tua nampak sangat gembira Karena pada akhirnya setelah 300 tahun lamanya akhirnya muncul jenius yang tiada tarai yaitu Jinan Pada saat ini di tempat lain Cuyun dan Xiaoleng nampak sangat cemas Karena kompetisi tinggal 4 hari lagi sedangkan mereka belum mendapatkan token cinglong sedikit pun Selain itu sampai saat ini Jinan juga masih belum kembali Tidak lama setelah itu datanglah Jinan menemui mereka berdua Mereka berdua langsung berkata bahwa kompetisi akan segera berakhir dan hanya tersisa tinggal 4 hari lagi Jinan yang mendengar itu dia berkata bahwa mulai saat ini mereka harus bisa mendapatkan token cinglong secepatnya Nah geng mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini Oke lah sekian dari Mimin sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya